Oke, kebetulan hari ini dapat pasien Oppo ya, Oppo F1s ini, kunci RFP, yuk, saya, kita coba cara untuk bypassnya. Oke, ini sudah terhubung ke jaringan Wifi saya ya, kalau belum ya Anda hubungkan ke Wifi atau ke jaringan data seluler Anda. Oke, benar ya, ini terkunci RFP, tidak bisa ke menu. Nah, kali ini kita akan gunakan metode seperti Sidesync sih, cuma kita tidak pakai Sidesync, Sidesync hanya di Samsung. Kita tetap menggunakan aplikasi Quick Shortcut Maker. Nah, caranya, nah, ini ya, tekan tanda yang ini, klik, oke, lalu ke setelan, disini bantuan dan tentang kita ke kebijakan privasi, buka menggunakan Chrome. Oke, kita download dulu aplikasi Quick Shortcut. Shop. 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 � sites SA component Ya, ini ya, permitan terbuka. Shukum. 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 selamat menikmati selamat menikmati wah ini saya ada sedikit kesalahan ini tidak apa-apa kita unduh ulang selamat menikmati seperti biasa kita ketik google kita cari pengelola pengelola akun google di email dan sandi coba nah ini kita nanti minta masukin email selamat menikmati 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 Oke, ternyata bisa. Oppo F1S. Oke, terima kasih.